Terima kasih Terima kasih Allah SWT memilih Ramadhan sebagai bulan satu-satunya yang Allah SWT menurunkan seluruh kitab suci dan yang paling utama adalah Al-Quranul Azim. Sebagai mana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah telah memuji bulan puasa dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dengan memilih bulan puasa di samping bulan-bulan yang lain untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran yang angkuh. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada laylatul qadar. Dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Dukhan ayat 3 Allah SWT berfirman. Inna anzalnahu fi laylatin mudarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadhan. Tetapi seluruh kitab-kitab suci. Sebagaimana hadith yang diriwetkan oleh Imam Ahmad. Dan hadithnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Nabi Wasilah bin Al-Asqa' radiyallahu anhu. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Unzilat suhuf Ibrahim a.s. Fi awali laylatin Ramadhan. Diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim pada malam pertama dari bulan Ramadhan. Dan diturunkan Al-Tawrat pada malam ketujuh dari bulan Ramadhan. Diturunkan Inji pada malam ke-14 dari bulan Ramadhan. Dan diturunkan Al-Quran pada malam yang ke-25 dari bulan Ramadhan. Ini keberkahan Ramadhan yang pertama. Bukti keberkahan Ramadhan yang pertama. Allah memilih Ramadhan dari seluruh bulan yang ada. Untuk Allah s.w.t. turunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci di dalamnya. Karena keberkahan Ramadhan. Bukti keberkahan Ramadhan yang kedua. Di dalam bulan Ramadhan Allah membukakan seluruh pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Menutup seluruh pintu neraka jahannam. Tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Memikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Dan Allah s.w.t di setiap malam Ramadhan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Langkah berkahnya Ramadhan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad s.w.t bersabda. Iza kana awalu leilatin min Ramadhan. Jika pada malam pertama bulan Ramadhan. Sufidatis syaitin wa maradatil jint. Dan maka para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Ditutup raka-raka. Pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Dan dibukakan pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Para ulama. Marahimahumullahu ta'ala. Menjelaskan bahawasanya. Yang dimaksud dengan. Diikatnya para pemimpin jin dan syaitan. Pertubi di dalam kitab Al-Mufhim. Lima ashkala min talqisil sahihi muslim. Dan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Sharh Nawawi ala sahih muslim. Dan juga oleh Al-Hafid Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari. Bahwa. Lihat subhanallah. Ini keberkahan Ramadhan. Kalau ada yang bertanya. Bagaimana kita melihat keburukan maksiat. Tetap terjadi dalam bulan Ramadhan. Banyak. Tetap terjadi banyak dalam bulan Ramadhan. Kalau seandainya para pemimpin jin dan syaitan. Diikat dengan rantai. Maka tidak akan terjadi keburukan dan maksiat tersebut. Maka jawabannya adalah. Sesungguhnya. Para syaitan. Pemimpin jin. Diikat dengan rantai. Untuk orang-orang yang berpuasa. Yang puasanya senantiasa selalu menjaga syarat-syaratnya. Selalu memperhatikan adab-adabnya. Ini jawaban yang pertama. Dan ini merupakan keutamaan Ramadhan. Keberkahan Ramadhan. Atau jawaban yang kedua. Bahawasanya yang diikat dengan rantai. Hanyalah pemimpin-pemimpinnya. Dan ini juga merupakan keutamaan Ramadhan. Akhidat. Jawaban yang ketiga. Awil maksudu taklilu syururi fih. Atau maksudnya adalah. Sedikitnya orang bermaksiat di dalam bulan Ramadhan. Makanya ditutup rapat-rapat. Tidak ada satupun yang terbuka dari pintu-pintu neraka jahatnya. Dibuka lebar-lebar. Tidak ada satupun yang tertutup dari pintu-pintu surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah isyarat. Taklilu syururi fih. Sedikitnya orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan di dalam bulan Ramadhan. Ini kebetahan Ramadhan. Kemudian kata beliau. Wahada amrul mahsus. Dan ini perkara yang bisa dirasakan. Terjadinya maksiat di dalam bulan Ramadhan. Lebih sedikit dibandingkan pada selain bulan Ramadhan. Ini ahibati hafidhakumullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Lalu ada suara yang berseru. Wahai penjadi kebaikan. Sambutlah. Sekarang anda dalam bulan Ramadhan. Seakan-akan rasakan ini. Resapkan di dalam hati. Seakan-akan Nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda di hadapan kita. Wahai kaum muslimin. Yang sedang susah. Anda dalam bulan Ramadhan. Cari kebaikan. Ayo sambut Ramadhan. Wahai kaum muslimin. Anda sedang dalam keadaan susah. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Cukupkan. Anda dalam bulan Ramadhan. Kemudian Rasulullah s.a.w. melanjutkan sabdanya. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kullu laylah. Allah s.w.t. memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari abin neraka. Dan itu di setiap malam Ramadhan. Ini keberkahan yang kedua dari hadith Rasulullah s.a.w. Bahawa asalnya dalam bulan Ramadhan dibukakan pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup. Satu pintu pun. Ditutup dengan rapat-rapat pintu neraka jahannam. Tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Diikat dengan rantai pemimpin jin dan syaitan. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dalam bulan Ramadhan. Di setiap malam Ramadhan. Alangkah berkahnya? Tidakkah ini membuat kita tersenyum? Tidakkah ini membuat kita suka cita menghadapi Ramadhan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!